Sumber dana pompes al-zaitun MUI harus usun Wee apa urusannya kamu untuk membongkar sumber dana al-zaitun Yee ngapain lu ngomong-ngomong sumber dana al-zaitun Gak usah ngomong dan apa untungnya itu majlis ulama Indonesia bicara kayak begitu Itu majlis ulama itu yang harus diusun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda Wadini lhaqa liudhirahu ala dini kulli Wa kafabillahi syahidah Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasaduha Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri Isu hangat kali ini berkaitan dengan Jin-jin yang ada di al-zaitun Rupanya dibalik peristiwa al-zaitun Ada yang menyambut dengan bangga dan gembira Orang ini sudah tidak bisa pulang lagi ke Indonesia Bahkan menjadi DPU Diburuh oleh Indonesia Tinggalnya di sekitar Amerika Kita tahulah orangnya siapa Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim Yang ikut turut Memanas-manasi suasana di al-zaitun Seolah-olah Membenarkan al-zaitun Dengan keagamaan yang terjadi Paham yang terjadi di al-zaitun Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim itu Mengambil bagian Turut Mengacak-ngacak kondisi yang ada Karena memang Dahulunya Saifuddin Ibrahim juga itu Dari al-zaitun Ketika ada seruan Untuk melacak dana al-zaitun Ya kan Sampai sekarang Al-zaitun Sulit terjamah oleh tangan-tangan aparat ya Sulit terjamah Sepertinya tak ada yang mampu Menyingkap dan mengungkap Peristiwa itu Dan Al-zaitun Dari sisi aliran pemahaman Ya tentu saja Lebih parah dari kelompok-kelompok yang lainnya Karena mengajarkan ajaran-ajaran Yang tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Seperti permasalahan adan Permasalahan Cara sholat dan sebagainya Yang menyimpang dari cara-cara Rasulullah SAW Menyimpang dari kebiasaan yang ada Tapi Pengikut-pengikut al-zaitun ini Ya Merasa Tindakan-tindakannya benar Yang jelas Pengikut al-zaitun Bukan saja di luar imam mazhab Tapi di luar Imam-imam hadis Menyimpang jauh dari kebiasaan Kebiasaan para ulama-ulama hadis Mereka lebih pada Mazhab tersendiri Yang tentu saja dipandang dari Mayoritas ulama Yang ada di dunia Jauh menyimpang Karena memang tidak pernah ada Sebelumnya Pola sholat Gaya sholat Seperti yang terjadi di Az-zaitun Rupanya saudara Kalau Dicermati Kalau dihayati Dan dilacak Itu ada aktor intelektualnya juga Termasuk Para Pembacking Pendukung-pendukungnya Di antara salah satunya Seorang murtadin Namanya Saifuddin Ibrahim Dia sudah keluar dari Islam Dia sudah menjadi Penganut agama lain Bahkan banyak Mengkritisi Al-Quran Menghina Al-Quran Ya Menghina Al-Quran Dan sebagainya Saifuddin Ibrahim ini Dan Menyatakan ada 300 300 yang harus Dirubah Direvisi Dari ayat-ayat Allah Versi model Saifuddin Ibrahim Dan kemudian orang ini Diburu oleh Pihak penguasa di Indonesia Oleh pemerintah Indonesia Yang Sampai sekarang Tidak bisa lagi Kembali ke Indonesia Lari ke Amerika Penghinaan terhadap Nabi Muhammad S.A.W. sangat luar biasa Walaupun Sebenarnya orang ini Diam-diam sudah disiksa Oleh Allah S.W.T Hidupnya menjadi Luntang-lantung Di negeri orang Ya Saifuddin Ibrahim Ini pula yang ikut Mempermasalahkan Dana Az-Zaitun Dalam pengertian Membeli Posisi Az-Zaitun Ada hubungan Kebatinan Antara Az-Zaitun Dan Saifuddin Ibrahim Mengapa kemudian Seorang Seorang Saifuddin Ibrahim Itu Menjadi bangga Dengan Kondisi Acak-acakan Yang terjadi Di Az-Zaitun Indramayu itu Apa penyebabnya Itulah Yang mungkin Perlu dipelajari Ada hubungan Batin Keagamaan Dari sisi Cara-caranya Misalnya Caranya Adan Dan sebagainya Ya Itu menunjukkan Sikap-sikap Agama lain Yang tentu saja Bertolak belakang Dengan cara-cara Dari Islam Itu sendiri Kita tahu bahwa Agama Islam Adalah agama Yang berada Di atas Petunjuk Al-Quran Yang berada Di atas Petunjuk Sunnah Jadi Agama Islam Bukan sekedar Agama Yang Bisa diamalkan Semau-maunya Agama itu Bukan agama Agama Islam itu Bukan agama Semau-maunya Agama Islam itu Punya tatanan Yang diajarkan Oleh Al-Quran Dan diajarkan Oleh Sunnah Nabi Jadi Kalau kita Misalnya Sewenang-wenang Melaksanakan Ibadah Ya Sesuai dengan Kemauan kita Itu bukan Beribadah Tapi Mengacak-ngacak Agama Islam Namanya Seperti yang Terjadi di Yaitu Di Az-Zaitun Itu Melepaskan Melepaskan Ikatan Dengan Pemahaman Agama Yang sudah Ada Lalu Merumuskan Ajaran Sesuai Yang Dikehandaki Didesain Sedemikian Rupa Agar Ajaran Yang Ada Disana Itu Benar-benar Hasil Produk Az-Zaitun Ya Jadi Benar-benar Hasil Produk Az-Zaitun Karena Memang Penafsiran Seperti penafsiran Hadis Penafsiran Quran Dan sebagainya Bahkan terkesan Membuang Hadis-hadis Nabi Berkaitan Dengan Sof-sof Itu Sof-sof Salat Dia Mendirikan Sof-salat Tersendiri Kemudian Mematok Harga Sof-salat Sesuai Dengan Yang Diinginkan Al-Az-Zaitun Ternyata Yaitu Tadi Di belakang Az-Zaitun Ini Terdapat Saifuddin Ibrahim Kalau kita Cermati Dia membela Mati-matian Az-Zaitun Ya Tentu Saja Ini Makin Membuktikan Siapa Di belakang Az-Zaitun Itu Saja Barangkali Yang Jelas Kebenaran Itu Hanya Pada Allah Pada Rasulnya Pada Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Manhaj Yang Seharusnya Dianut oleh Umat Islam Adalah Manhaj Islam Itu Sendiri Bukan Manhaj Yang Digembar Gemborkan Oleh Az-Zaitun Ya Islam Itu Punya Manhaj Punya Metode Berfikir Tidak Sembarangan Berfikir Tidak Menganut Asal-asalan Semuanya Diatur Dalam Islam Jadi Kalau Ada Orang Yang Berusaha Melepaskan Ikatan Dengan Ajaran Islam Yang Sudah Diputuskan Oleh Allah Diputuskan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Memang Orang Itu Sudah Menyimpang Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Karnanya Agama Ahlul Hak Agama Kalangan Ahlul Hak Orang Orang Yang Berpegang Teguh Kepada Kebenaran Yaitu Agama Yang Bersumber Dari Al-Quran Agama Yang Bersumber Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaikum Bisunnati Wajib Kalian Berpegang Teguh Dengan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Jejak Perjalan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Sesudah Beliau InsyaAllah Ketika Kita Sudah Berada Di atas Man Haj Yang Benar Dipastikan Bahawa Agama Kita Menjadi Benar Tetapi Kalau Kita Berada Di atas Men Haj Atau Metode Yang Salah Cara Yang Salah Dipastikan Agama Salah Agama Kita Pasti Salah Ini Saja Dari Saya Zulkarnayan Ilmaduri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astagfiruka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh